Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Selamat sore pemirsa dan menyaksikan headline news pukul 16 Data Semen Khusus atau Densus 88 Anti-Terror Polri menyebut tersangka terorisme berinisial DE berencana akan melakukan aksi penyerangan atau amalia ke markas polisi dan TNI Juri bicara Densus 88 Polri, Kombes Aswin Siregar mengungkap pengakuan tersebut diungkapkan sendiri oleh DE pada saat pemeriksaan awal oleh penyidik Dalam merencanakan aksi tersebut, DE melakukan latihan-latihan terkait aksi amalia Menurut Aswin, niat tersebut muncul usai tersangka teroris melihat tayangan aksi pemberontakan para narapidana yang pernah terjadi di Makobrimob Pada sinensiang, DE ditangkap Densus 88 Anti-Terror Polri di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat Inspirasi karena memiliki giroh setelah melihat aksi Pemberontakan atau penyerangan dari mako teroris di mako Ini dalam keterangannya, ini masih kita dalami jenderal Sehingga yang bersangkutan melakukan latihan-latihan Sudah beberapa kali melakukan latihan Kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Makobrimob yang di Kelapa II dan Makobrimob yang di Jawa Barat Juga terhadap beberapa markas tentara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!